hai oke Assalamualaikum pemerintah youtube saya baru kedatangan paket ini berupa eh udah saya sobein ya ini dia dan paketnya enggak ini enggak safety banget nih cuman gini doang jadi kalau dihimpit-himpit ya mudah oblak gitu harusnya enggak seperti ini ya untuk tokonya nanti bisa saya share kalau ada yang minta dimana saya order nah ini tbs m8 tbs m82 ya ini produknya tbs barang baru dan kita akan buka aja langsung ya ya dan kita akan install ini di quad 7 inci yang kemarin yang saya unboxing ya ini adalah FC simpiro 99 dan sudah saya modif ya sudah ganti VTX dan pakai pakai rasteng Ultimate plus dan ini mau masangkan gps-nya nah seperti apa dia Oke kita akan install dulu sini bagiannya biar saya jebarkan nanti hai hai oke ini dia Hai Oke ini jangan terlalu ditekan dan get bukan main kekuatan karena nanti kalau tekan pepatah bagian ini dan putus jalur mampus mencampak ini susah karena jalurnya karena jalurnya mikro ya harus pakai mikroskop ini adalah baterai cadangan ini LED dan LED dan langsung ke sini aja dan ini adalah jalur untuk hitam ground yang hijau mudah-mudahan warnanya sama kalau anda order yang hijau ini RX yang ungu ini TX yang merah ini tentunya sudah tahu ini ini adalah volt arus ini menggunakan 5 volt dan wiringnya seperti ini dan ini adalah gambar langsung dari tbs-nya Hai baik untuk piringnya ground ke ground ground fc ground tbs ground gps ke groundnya si FC yang hijau Hai yang hijau rx rx ini dari tbs gps ke tx-nya fc Hai ini yang ungu-ungu ini tx tx-nya GPS ke rx-nya fc ya jangan salah dan ini merah-ungu ini jalur volt 5 volt ambil 5 volt dari FC ya seperti demikian dan kita akan install bagian pusing-pusing lagi mana tahu ragu disini langsung aja klik di kanan sudut kanan layar anda saya memasang GPS install GPS btn 220 BN 220 eh di kuat yang f4 kalau ini f4 juga sih tapi bf405 punya nyaman mbak mk2 kalau ini f405 juga tapi matek targetnya ya ya sama aja sih f4 juga sama aja sih fungsinya mana tahu pingin ngelihat langsung aja klik itu dan ini akan siap saya pasang dan nanti lihat seperti apa saya nggak bisa ngezoomnya mudah aja cari ke uart yang nganggur gitu misalnya tx-nya uart satunya dijadikan rx untuk receiver Anda ya buatnya gps-nya di rx-nya di uart 2 gitu ini masih masih baru Hai ngezoomnya belum disolder-solder masih perawan jadi kejauhan ambil ke sudut sini mungkin saya ngambil di rx-4 langsung di jalur ini dan bagaimana nanti hasilnya dan saya kerjain dulu ya oke ya Oke ini hasilnya jadinya setelah di install tbs-m8 eh ground kabel ground ke ground kabel rx saya letak ke tx itu tx-m8 hijau ya ini hijau tx-nya sih ini gps ke rx-2 rx-nya nggak jadi pasang ke rx-tx-4 ke tx-4 maksudnya war empat karena saya takut nyebrang ke sini kena kena IC nya nanti ini netes timah takut saya ya ambil enak aja dah ambil yang paling enak yang nggak berisiko gitu biar enggak bebiar enggak happy shopping biar enggak belanja-belanja ya pemirsa dan ini siap diletakkan dimana dan nanti lihat hasilnya Oke ini udah jadi yang penting bagian ini jangan tertutup semua dan ini saya pasang begitu ini jalur video video dari VTX ke FC dan jalur video dari kamera ke FC jangan disatukan dengan jangan mengenai lah jangan langsung berhadapan langsung dengan si arus karena nanti bisa noise saya ada juga share itu di channel ini bisa dicari untuk ngilangkan noise juga oke ya dan kita akan setting konfigurasinya di betaflight Oke kita konek ke betaflight dan setelah konek kabelnya dan kita langsung ke port dulu dan saya pakai word3 word3 di sensor input aktifkan GPS yang ininya buat auto saja ya dan save dan reboot Oke kita ke port lagi Hai udah jadi di GPS dia di word3 dan kita ke konfigurasian oke oke setelah selesai semua kita enable expert mode oke Hai dan kita ke file save file save kita aktifkan Hai stek dua dan kita aktifkan ke GPS ratio karena kalau untuk drop dia akan jatuh untuk lain dia akan landing untuk pilihannya kita ke GPS ratio dan disini angel nya 32 initial attitude kita pilih 550 meter tingginya 40 dan distance distance meter nya ini saya ada di video sebelumnya bisa di cek di video yang berikutnya sebelumnya total maksimum dan minimum satelit saya buat 6 sanitasi check on dan reboot success oke dan sudah berubah rx file save oke dan gps flag nya oke dan mode kita aktifkan gps issue saya aktifkan file save head rank aktifkan remote oke sudah connect dan kita akan aktifkan file save file save disini ini beeper ya ini beeper saya pakai beeper file save dan ini gps ratio atau file save oke dan oke dan ini sudah pakai mode gps ratio diarahkan kursor nya nanti kalau tidak ada ya dibuat link baru dan save oke ini beeper dan ini file save nah ini file save oke sudah jadi ya dan sudah save tadi dan disconnect tidak lupa juga kita atur osd nanti kalau tidak tahu tidak nampak berapa satelit di mana home dan kita aktifkan di gps latitude gps longitude longitude disini aja ya latitude nya juga disini oke biar tahu dimana dia gps stage nya juga status dan berapa jumlah gps yang harus berjalan nanti ya disini aja ah banyak ya keramaian ya udah ini terserah aja ya mau dimana yang anda sukai gitu udah disini aja biar rame oke gps speed ini menunjukkan berapa kecepatan ini ya lari kuatnya home direction dan ini kita letak di tengah kurang lebih di tengah dan home direction home distance berapa jarak dari rumah oke dan ini saya letak disini aja oke ini udah jadi udah yang saya butuhkan tergantung anda mau yang mana lagi dipakai oke ini udah jadi langsung mabur dan cek di TKP di TKP Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton